Kalau mendengar kata taruhan, mungkin di Indonesia itu masih sangat tabu sekali ya, tapi kalian tahu nggak sih, di Indonesia itu ada Raja Taruhan lho, ini dia orangnya nih. Prenny bernama John Juanda dari Medan, dia adalah seorang profesional poker yang telah memenangkan kejuaran dunia poker selama 5 kali dan memenangkan hadiah sebanyak 28 miliar. Menurut John, awalnya dia itu cuma iseng bertaruh ketika dia S2 di Amerika Serikat soalnya untuk mengisi waktu luang di mana di dekat kampusnya itu ada kasino. Tapi pada tahun 1999, John ini mengikuti kejuaran poker dunia dan waktu itu dia berhasil berada di peringkat ke-9 dan inilah titik di mana dia menyadari dia itu bisa menjadi seorang poker profesional. Dan akhirnya pada tahun 2008, John ini memenangkan 19 miliar dalam satu malam saja kemudian pada tahun 2014, dia memenangkan 28 miliar dalam satu malam saja. Dan hebatnya, John mengatakan ketika dia pensiunan, dia akan menyumbangkan sebanyak 28 miliar uang yang dia menangkan itu untuk pengobatan gratis.